Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kita uji coba menanam talas peratama. Talas atau keladi termasuk tanaman umbi-umbian. Tanaman ini merupakan salah satu bahan pangan yang tinggi karbohidrat. Talas peratama sudah banyak dibudayakan di Pulau Jawa. Sehingga talas peratama ini bisa hidup di 0-1200 mdpl dan dengan curah hujan 600-3000 ml per tahun. Talas peratama merupakan paritas hasil silang antara talas semir asal Sumedang dengan talas sutra asal Thailand. Sehingga memiliki produktivitas yang menguntungkan dan lebih resisten terhadap hama dan penyakit. Awalnya talas tersebut dikembangkan di Pusat Penelitian Bioteknologi Lipi Bogor oleh Mada Sri Pratama, Tatang Kuswara, dan Maria Imelda. Yang nama-nama tersebut diabadikan sebagai singkatan Pratama. Talas juga memiliki berbagai manfaat karena umbi-umbinya rendah gula. Dan talas juga bisa dijadikan makanan pokok dan juga bisa diolah menjadi tepung talas, keripik talas, bolu talas, kue talas, dan lain-lain. Selain memiliki rasa yang gurih dan lezat, talas juga menawarkan segudang manfaat bagi kesehatan. Talas Pratama ada tiga paritas yaitu talas Pratama I, talas Pratama II, talas Pratama III. Kebetulan kita cuma menanam ada dua paritas. Yang pertama, talas Pratama II, seperti ini batangnya. Ini talas Pratama II, sedangkan talas Pratama III ini. Nah, ini talas Pratama III, batangnya ungu. Sedangkan talas Pratama I kita tidak menanam. Talas Pratama bisa dipanen di umur 6-8 bulan setelah tanam. Dengan bobot umbinya, 3-8 kilogram, tergantung perawatan. Harga talas di pasaran mencapai Rp10.000-15.000 per kilogram. Awalnya bibit talas ini kita pesan dari Bogor, untuk kita kembangkan di daerah kita ini, Aceh Selatan. Saya tertarik membudidayakan talas ini dari segi perawatan tidak terlalu sulit. Dan juga rasa umbinya cukup enak dan tidak gatal di lidah. Dan juga ukuran umbinya yang cukup jumbo. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita bisa kembangkan yang lebih banyak lagi, dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Dan mempunyai produktivitas yang luar biasa. Sekian dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!